Sosok AE, siswi SMP yang ditemukan tewas dalam karung, dibunuh teman sekelas, dikenal aktif. Nasib tragis dialami AE, 15, siswi sekolah mendengah pertama, SMP, di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Korban tewas dibunuh oleh mantan kekasihnya berinisial AB, 15, dan temannya, AB, 19. Jasad korban ditemukan terbungkus karung di parit perlintasan kereta api di Dusun Karangnongko, Desa Mojoranu, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Selasa, 13 Juni 2023. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak Senin, 15 Mei 2023. Lantas seperti apa sosok AE? Melansir Surya, Ko, Aidi, semasa hidup, Aidi kenal sangat aktif di sekolahnya. Bahkan, ia dipercaya oleh wali kelasnya untuk menjadi bendahara kelas. Wali kelas 9 SMPN 1 Kemelagi, Ali Hamdi mengatakan, korban berkeperibadian baik dan aktif. Setau Ali, korban tak pernah terlibat masalah di sekolah. Korban tidak pernah ada masalah dan aktif, makanya saya beri kepercayaan untuk menjadi bendahara kelas, kata Ali, Selasa. Ia mengatakan, pihak sekolah mengetahui kabar tewasnya AE dari informasi yang beredar luas. Awalnya, para guru dan siswa tak percaya bahwa jasad yang ditemukan terbungkus karung di perlintasan kereta api desa Mojoranu itu adalah AE yang hilang sebulan lalu. Namun setelah dipastikan, informasi tersebut ternyata benar adanya. Awalnya saya tidak percaya, kita pastikan dulu saat ada konfirmasi dari Polsek Kemelagi dan Polres. Ternyata kejadiannya benar, ungkapnya. Ia juga mengaku terkejut saat mengetahui ternyata korban dibunuh oleh teman sekelasnya, AB. Dan saya juga kaget pelakunya AB, teman sekelas, AE, tandasnya. Dikatakan Ali, ada informasi bahwa pelaku sempat berpacaran dengan korban. Hubungan asmara antara korban dan pelaku itu terjalin saat keduanya duduk di bangku kelas 7, semasa pembelajaran daring. Motif pembunuhan Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Wiwit Adi Satria mengatakan, motif sementara pembunuhan AE karena dendam. Dendam itu bermula saat pelaku yang tidur di kelas dibangunkan oleh korban untuk ditagi uang iuran selama dua bulan. Jadi pelaku dendam saat dibangunkan korban menagi iuran kelas selama dua bulan belum dibayar. Yang setiap minggu itu adalah 5.000 rupiah dan ini sampai Rp. 40.000 rupiah, ungkapnya, dilansir Surya, Ko, Aidi. Korban diduga diruda paksa. Dari hasil autopsi, penyebab kematian korban akibat kekurangan oksigen karena diduga dicekik up. Wiwit menjelaskan, korban dihabisi di belakang rumah pelaku. Dari pengakuan pelaku mencekik korban sampai kehabisan oksigen dan meninggal. Eksekutor ini adalah pelaku anak, up, teman sekelas korban, bebernya. Wiwit melanjutkan, pihaknya masih mendalami kasus ini. Sebab ada dugaan pelaku dewasa berinisial and sempat meruda paksa korban yang sudah meninggal dunia. Jadi kita dalami informasi bahwa pelaku dewasa sempat melakukan persetubuhan dua kali. Informasi ini masih terus kita dalami karena korban kemungkinan besar sudah meninggal, terangnya. Selamat menikmati.